Kelas 8, Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 58. Nah, bagian A, pelajari contoh di bawah ini. Sekarang perhatikan pada teks di sesi kedua. Bisakah kamu mengisi tabel dengan struktur dari teks recount? Nah, berikut ini adalah teks yang diambil dari unit 2, sesi 4. Perhatikan pada struktur dari teks di bawah ini. Nah, ini ada struktur dan deskripsinya, yaitu orientasi, yaitu sekumpulan dari konteks untuk memahami peristiwa-peristiwa berikut ini. Menyediakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan, dan sebagainya. Nah, ini teks pada unit 2, sesi 4. Pada 17 Agustus, SMP Merdeka mengadakan sebuah parade sekolah atau pawai sekolah untuk merayakan hari kemerdekaan. Seluruh siswa mengikuti acara tersebut dan begitu juga galang dan teman-temannya. Mereka berpakaian seperti pejuang kemerdekaan Indonesia selama Perang Kemerdekaan. Beberapa dari mereka membawa senjata, bambu runcing, pedang, dan banyak lagi. Mereka juga menggunakan atribut, banyak atribut merah dan putih, membuat acara tersebut lebih patriotis. Nah, itu orientasinya. Berikut catatan peristiwa-peristiwa. Tentu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada teks tersebut. Nah, peristiwa-peristiwa dicampaikan ulang dalam tersusun berurutan. Berurutan, kronological order ini berurutan, tersusun berurutan. Ini event pertamanya. Pada awalnya, sebagaimana diinstruksikan atau diperintahkan ya, seluruh peserta berbaris dan mulai berjalan. Kemudian mereka berjalan sepanjang rute yang telah ditentukan melewati beberapa desa dekat SMP Merdeka. Nah, penduduk desa sangat tertarik untuk menonton para dek yang melewati rumah mereka. Banyak dari mereka berdiri di sepanjang jalan, menyambut dan memeriahkan, menyoraki para dek tersebut. Maksudnya, memberi semangat ya. Itu event pertama. Event kedua, tidak berapa lama setelah itu, para dek sampai pada pos istirahat. Tempat istirahat ya. Di sana merupakan tempat bagi peserta untuk mengundi hadiah, kupon hadiah, dan memperoleh beberapa minuman, memperoleh minuman ya. Setelah mengundi kupon, mereka lanjut berparade ke sekolah mereka sebagai tujuan akhir. Final destination ini tujuan akhir. Kemudian ada event ketiga. Setelah sampai, setelah kembali ke sekolah, seluruh peserta beristirahat sambil menunggu hadiah, pengumuman hadiah ya. Sambil menunggu pengumuman hadiah. Akhirnya, kepala sekolah mengumumkan pemenangnya. Ada 10 siswa yang memperoleh hadiah door prize-nya, dan galang salah satu dari mereka. Nah, ini komen. Komen itu berisi mengevaluasi hal-hal yang penting pada acara tersebut. Nah, apa isi komennya itu semua orang merasa senang dengan acara tersebut. Nah, itulah untuk halaman 58. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.